di kamera semua ya kalau kita pakai kamera kamera semuanya silahkan selamat sore semuanya jadi pada ini kelas A1 dan A2 ya gabung ya dalam kuliah ini ini kurang kuliah jadi berpakaian harus yang bagus menggunakan jabejai bekerah ya tidak boleh menggunakan kos oblong ya ini kuliah ya kuliah di diganti dulu bajunya ya silahkan pakai meja ya kemudian yang kedua datatifnya itu adalah jadi kalau 6 jam ini harus on kamera yang tidak ada kamera itu berarti itu tidak adil ya karena itu kalau kita jam itu nampak orangnya karena kuliah kan nampak orang bukan nampak nama doang tapi nampak orangnya ya nanti karena kalau paling nampak nampak itu dia bukan tidak kuliah dia tuh tapi ada sih tapi dia tidak kuliah gitu kayak jam ada tatarannya banyak kayak masiswa gitu kalau udah jum itu tidak nampak wajah nah itu bapak ada pengalaman karena itu mereka itu tidak ini tidak kuliah jadi apa adil kalau tidak ada wajah ya kan nanti nampak Bapak Puto nanti diisi para Bapak Puto semuanya diisi air Bapak Puto ya siapa yang hadir, siapa yang hadir walaupun Anda di absent atau hadir semuanya tapi nanti di sini di foto tak adil berarti ada hadir kan ketahuan kalau di foto nanti kan siapa yang nampak wajah siapa tidak wajah ya nampak foto nih misalnya di Scott nanti ya siapa yang nampak wajah itu hadir yang tidak nampak wajah itu artinya tidak karena kameranya itu berarti tidak hadir jadi itu kata-kata kuliah di Zoom ya ini tidak sembarangan kayak meet gitu juga ya aku cari kalau nggak pakai Zoom Classroom nggak nampak wajah nggak apa-apa tulisan kan atau WhatsApp kalau nggak pakai Zoom atau Google Meet itu harus nampak wajah ya kan ya nampak wajah setiap masuk Pak setiap masuk harus pakai kemeja oh iya lah kan kuliah, buat wadu kopi kan iya iya Pak ini kan kalau buat kuliah, kalau pakai wajah pun apa-apa wadu kopi kan, ini kuliah malam wajah itu apa, coba baca aturan, tanya P3 aja tanya P3, bisa P3 apakah kalau kuliah itu boleh nggak pakai wajah tanpa kerang gitu kan boleh tanya P3, aturan, ada sanksi itu kalau nggak boleh Bapak aja buat aturan nih, dosen harus pakai kerang, gajah, ini tuh buat aturan, hidup pun harus jatuh ya kan misalnya kalau hidup di Dukutan nggak berapa nggak apa-apa kan kita lo manusia ya jadi pakai kerah harus, agak tidur pakai kerah dulu pakai kerah dulu ya Pak bentar ya Pak, soalnya masih ngambil baju Pak ini kan bukan di Pak Cafe, bukan di ruang kuliah ya ya ada tata kramanya nih, ada kan hari ini saya izin nggak pakai baju kerah Pak soalnya nggak bawa baju loh, nggak bawa baju, nggak kenapa kalau kuliah kan sebuah baju kan lo keranjang nggak kuliah ya lupa baju berkerah Pak karena tempat sinyalnya ini di hutan Pak gimana? di hutan Pak di hutan kan masuk masuk UPB gini jadi selama COVID ini kan mulai di rumah ya kan, paham nggak mulai di rumah tuh bukan di kampung ada nggak pengumuman kalau COVID kalau di kampung ada gitu ada nggak? kalau mau maju ya sebuah korban kan ya, betul Pak kalau mau maju silahkan bapak ada masalah masalah Anda mau di hutan ke mana kan dari pengumuman itu kan selama COVID-19 ini masih satu di rumah di rumah tuh abis itu dikos Anda kan dikos kan ya tetap kos tapi nggak ke kampus kuliahnya nggak kata muka gitu paham nggak? nggak kata muka kuliahnya tapi di paham Pak bentar ya Pak masih bajunya baju berkaran masih diambil Pak ya ya sempat tinggal masing-masing karena Anda kuliah di Pontianak di PPB kan pasti Anda ngekos kan? kalau yang tinggal di Pontianak ya masih punya rumah kan rumah di Pontianak gitu kan siapa 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 suruh Anda ke kampung kan Anda juga ke kampung apa kerjanya orang tua kalau kita hidupnya dua pilihan kalau kita mas usah ya kalau korban gitu jadi itu dalam kuliah di PPB tuh nggak ada peranggungan selama COVID-19 kalau di kampung nggak ada yang ada tuh tidak ada kuliah tetap muka kuliah dari jadi ada jadi ada pengumuman dari dan dari rektor selama COVID-19 mahasiswa kuliahnya di kampung ada tuh bapak kan selesai pengumuman kan kuliahnya hanya sebagai dasar dari gitu kan gitu jadi ini pertama jadi Anda sekali ke depannya pakai pengumuman ya kalau kuliah itu pakai beja kan Anda punya adik-adik di sekolah di SD ada kan ada berkerak anak bungsu anak bungsu pak anak bungsu pak anak bungsu ya pakai terakh bungsu bapak foto dulu dipoto dulu nih nanti foto mas tadi mau foto lagi kan ini banyak yang 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 ini ini nggak apa-apa nanti depannya tuh selain kali jangan pakai kerah ya kan nanti berkata dunia kalau masuk PB boleh terperkerah jadi jadi ini mengasum kata kuliah perilaku organisasi jadi kalau sodara itu mendengar kata perilaku organisasi itu apa yang ada diberi saudara silahkan bersama pendapat kalau sodara mendengar kata perilaku itu kira apa yang ada diberi saudara apa apa kalau kita Anda mendengar kata perilaku organisasi. Betul, Pak. Kalau saudara ini mendengar kata perilaku organisasi, apa di mana Anda itu ada apa? Silahkan, kalau Anda misalnya mendengar kata perilaku organisasi, di mana Anda itu kira ada apa? Apa yang terpikir oleh Anda kalau Anda mendengar kata perilaku organisasi itu? Silahkan. Kalau mau bicara silahkan. Jangan malu-malu. Kalau mau bicara silahkan. Berpendapat, belajar berpendapat. Kalau mau pintar itu harus salah dulu. Perkumpulan, Pak. Perkumpulan yang melibatkan. Cara menjawab itu, sebutkan nama dulu siapa namanya. Nama saya, Muhammad Iksan, dari kelas A1 pagi. Perlaku organisasi itu seperti perkumpulan atau satu forum itu, Pak. Satu perkumpulan atau forum. Kata si Nurul, Nurul Iksan, kan? Ya, Pak. Nurul Iksan bahwa kalau mendengar kata perilaku itu mengacu pada perkumpulan. Perkumpulan. Apa ada pendapat lain? Atau setuju Nurul atau tidak setuju? Iya, Pak. Silahkan. Nama ya. Nama saya, Harlina Aprianti dari kelas A2, Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya, Pak? Perlaku organisasi itu sama dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Oke, kata si Harlina, ya? Iya, Pak. Harlina Aprianti, kan? Harlina Aprianti bilang kalau... Harlina ini kalau mendengar kata perilaku itu mengacu pada kejadian-kejadian dalam organisasi. Kejadian-kejadian. Misalnya hubungan antara anggota-anggota dalam organisasinya, Pak. Apa lagi? Buat anggota organisasi, apa lagi? Ayo. Eh, pendapat kan? Masalah. Yang lain, silahkan. Silahkan. Ayo, belajar berbicara. Belajar berkomunikasi. Ini tempatnya untuk berbicara, kan? Ini wadahnya, kan? Ini wadahnya gimana? Silahkan. Apa sih perilaku organisasi itu? Apakah organisasi bisa berperilaku? Apa itu perilaku? Silahkan. Kalau apa itu perilaku, apa itu perilaku? Silahkan. Apa itu perilaku? Silahkan. Setiap manusia itu punya perilaku. Setiap manusia itu memuji perilaku. Apa yang berlaku? Belajar, namanya siapa, nama, siapa menjawab, nama. Jadi bapak tahu siapa yang menjawab. Ini kalau tidak menjawab semua, ada percuma yang dapat nilai. Siapa namanya? Ini saya mau menjawab apa? Ini nilai, ini nilai. Jadi yang menjawab juga nilai, tidak sia-sia menjawab. Ini nilai aktivitas. Supaya bapak sendiri anda sebuah namanya. Ini direkam. Jadi kalau anda menjawab, pakai nama. Nama anda siapa? Ini aktif masa-aktif, bagus masa ini. Kalau tidak menjawab semua, bapak ingat nama anda. Silahkan. Apa itu berlaku tadi? Silahkan menjawab. Saya, Pak. Silahkan langsung nama, nama siapa. Nama saya Kristiani dari kelas A2. Yang waktu datang rumah, ya? Iya, Pak. Yang waktu datang dari telekom, ya? Iya, betul. Berlaku itu sikap atau tingkah laku seseorang? Sikap atau tingkah laku seseorang? Tingkah laku seseorang. Berlaku itu sikap atau tingkah laku seseorang? Iya. Apalagi yang mau pendapat, silahkan. Sikap dan tingkah laku. Apalagi yang mau pendapat. Sikap atau tingkah laku. Sikap atau tingkah laku. Sikap dan tingkah laku seseorang? Ya, Pak. Saya mau naik masa satu pagi. Saya pun menurul. Itu kok. Menurul. Namat. Berlaku itu menunjukkan sesuatu keperibadian seseorang. Enggak. Menunjukkan keperibadian seseorang. Menurul, kan? Itu keperibadian. Itu keperilaku. Lagi, siapa lagi yang berpendapat? Saya apa? Saya mau jawab, Pak. Silahkan. Langsung nama, ya. Yulia Mida, Pak. Dari kelas A1. Ya, silahkan. Kalau menurut saya itu, Pak, perilaku organisasi. Perilaku. Perilaku, ya. Perilaku, ya. Perilaku itu apa? Perilaku itu apa? Apa itu perilaku? Apa itu perilaku? Tanda. Yulia Milda tadi, kan? Yulia Milda. Apa Yulia Milda perilaku itu? Kalau menurut saya sih, Pak, Tata Kerama dalam organisasi. Apa? Ulangin. Tata Kerama dalam organisasi. Tata Kerama. Jadi kalau pelaku Tata Kerama. Jadi kalau Yulia Milda itu Tata Kerama. Oke. Lagi, siapa lagi yang berpendapat? Saya, Pak. Silahkan. Silahkan. Oke. Kelas A2. Ya. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan. Semua pendapatan itu benar sebenarnya. Tapi benar. Tapi tidak masalah. Semua jawaban itu benar. Tidak ada masalah, kan? Tata Kerama. Bisa. Jadi contohnya apa? Contoh pelaku itu apa contoh pelaku? Apa contoh pelaku? Coba. Apa itu contoh pelaku? Coba. Apa contoh pelaku? Contohnya apa pelaku itu? Kalau Anda ke perusahaan, Anda ke kantor, kamu melihat banyak orang, kan? Apa yang mereka lakukan itu? Contoh pelaku. Apa yang mereka lakukan di kantor tidur perusahaan itu? Di kantor Anda lihat orang, ya kan? Apa yang mereka lakukan itu? Bekerja, Pak. Kerja. Ya kan? Kerja. Dan bekerja kan macam-macam, kan? Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang macam-macam lain, enggak? Lepis, Pak. Itu ada bermacam-macam apa yang dilakukan, kan? Jadi pelaku itu sebenarnya itu apa yang dibuat oleh orang. Itu pelaku. Apa yang dikerjakan oleh orang itu pelaku. Anda kan pelaku ini. Anda ada yang duduk, ya kan? Duduk sambil goyang-goyang. Itu pelaku, kan? Ada duduk diam, kan? Ada duduk depan kamera, ada kawan yang pengen ngobrol, kan? Iya, Pak. Itu pelaku. Kalau Anda ke kantor itu perusahaan itu lihat banyak orang bekerja. Kan enggak sama. Duduknya enggak sama. Sama-sama duduklah. Ya kan? Mereka itu duduk bekerja. Tapi bagaimana cara duduknya? Ada duduk sambil mengganggu Pak Palak, ya kan? Ada duduk tegak, ya kan? Beda-beda cara duduknya, kan? Ada duduk sambil mengejarkan sesuatu, kan? Ada gitu, itu duduk. Beda-beda, dah. Duduknya itu. Belum berbicara, ya kan? Berbicara itu tidak berlaku, berbicara. Berbicara, kan? Anda berbicara beda-beda nih. Dari berapa mahasiswa ini berbeda-beda berbicara. Bicara itu kan enggak sama. Memandang tuh. Memandang perlaku bukan memandang tuh. Perlaku, Pak. Perlaku, Pak. Perlaku. Berpikir perlaku, Pak. Perlaku, Pak. Perlaku, Pak. Perlaku itu, itu perlaku. Jadi kalau Anda mendengar kata perlaku, siapa yang berperlaku di organisasi? Siapa yang berperlaku? Anggota-anggota. Orang-orang, ya kan? Tanya apa? Orang yang berperlaku, kan? Pekerjanya, kan? Ya, gitu, kan? Dari manajernya, dari pegawainya, dari staffnya, itu semua itu yang berperlaku. Bukan perusahaan yang berperlaku, tapi yang berperlaku itu orangnya. Orang di dalam perusahaan itu, kan? Agar perusahaan Anda berhasil, agar perusahaan itu sukses, bisa dapat untung itu, maka Anda sebagai manajer harus memperhatikan perlaku. Mengarahkan perlaku staf Anda, pegawai Anda itu untuk bekerja lebih baik, untuk mencapai apa yang ditiminkan, gitu kan? Itu perlaku. Jadi perlaku, supaya perusahaan Anda bagus, Anda arahkan perlaku pegawai Anda itu supaya dapat menghasilkan laba, gitu kan? Dapat menikahkan kinerja, ya kan? Itu perlaku, kan? Bagaimana Anda bisa membuat perlaku kawaran Anda itu baik, rajin, tidak malas, tidak bekerja sambil main-main game. Itu perlaku yang bagus, kan? Itu perlaku. Jadi perlaku itu, itu dia perlaku, luas. Di rumah Anda, rumah Anda kan itu perlaku ada, kan? Perlaku di rumah Anda, perlaku rumah tangga. Siapa yang berperlaku? Anggapnya keluarga. Bapak, ibu, anak, kan? Ya. Itu perlaku rumah tangga. Bukan yang berperlaku rumah tangga, bukan orang di dalamnya yang berperlaku. Bukan gitu, kan? Faham nggak? Oke, ya. Bapak share ya. Bapak mau share salah satu. Nanti kita akan membuat info. Bapak share dulu, Niel. Share, share. Oke, Bapak share dulu. Nampak kan? Nampak, Pak. Perlaku organisasi, kan? Tadi kata pendahulu, kan? Anda punya persepsi yang berbeda-beda tentang perilaku organisasi itu apa, kan? Ada yang ngatakan perilaku itu tadi itu norma, kata kerama, kan? Ada yang ngatakan perilaku organisasi itu apa, kan? Ada yang ngatakan bahwa perilaku organisasi itu kumpulan kegiatan-kegiatan. Nah, kan gitu kan? Itu persepsi namanya. Itu persepsi. Nah, untuk ini kita lebih lanjut, ya. Nanti ada bukunya, ya. Bukunya ada. Nanti dalam bahasa Inggris bukunya, ya. Tengkap ini. Nanti kita kembali sama-sama. Bapak kasih buku gratis, kita beli, ya. Tapi Anda harus banyak ekstra. Ini kan? Bajar-baca. Nanti kita kupas sama-sama. Apa isi dari buku perlaku organisasi ini. Nah, ini definisinya. Apa sih perlaku organisasi itu? Jadi perilaku ini satu studi, ya. Sebagai satu studi. Ilmu. Ilmu yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Perlaku, kan? Tingkah laku manusia. Dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Jadi kalau Anda ada ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam satu organisasi, itu namanya apa ilmunya? Perlaku organisasi. Perlaku organisasi. Itu ilmunya namanya perilaku organisasi. Suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Itu namanya perilaku-perlaku. Jadi manusia itu dalam organisasi itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Kalau Anda sebagai manajer, Anda harus paham tentang ini. Se-manajer itu harus memahami. Harus memahami. Harus paham tentang perilaku manusia. Bagaimana Anda mengarahkan perilaku manusia ini untuk mencapai tujuan Anda. Perlaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Manusia dalam organisasi itu mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda, bervariasi, bermacam-macam. Sama kalau di rumah Anda sendiri. Anda nanti punya adik, punya kakak, punya anak, itu beda-beda tingkah lakunya. Ada yang pendiam, ada yang suka melawan, dan sebagainya. Ada yang suka membajuk, itu kan tingkah laku. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang suka membantu, dan sebagainya. Itu namanya tingkah laku manusia. Bagaimana Anda sebagai orang tua, nanti mengarahkan tingkah laku Anda itu tingkah laku anak-anak itu bisa membantu Anda dalam mencapai tujuan. Ini yang pertama. Paham-paham, satu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Jadi seorang pemimpin, seorang manajer itu harus mengetahui perilaku organisasi. Apa yang terjadi kalau seorang manajer tidak memahami perilaku organisasi? Apa akibatnya? Apa akibatnya kalau seorang manajer tidak memahami perilaku organisasi? Apa akibat perusahaan Anda? Organisasinya tidak berjalan dengan baik, Pak. Baik, kan? Kenapa buruk? Karena Anda sebagai manajer tidak mengetahui perilaku organisasi. Tidak mengetahui tingkah laku anak-anak Anda. Tidak mengetahui tingkah laku pegawai. Anda tidak pernah bagaimana mengarahkan tingkah ke pegawai Anda untuk mencapai tujuan Anda. Jadi perlu mutlak. Jadi suaminya itu mutlak memahami perilaku organisasi. Ini pasti Anda akan ketemu nanti. Baik Anda nanti sebagai manajer atau sebagai karyawan, atau Anda dirubat tangga Anda sendiri. Cewek-ceweknya nanti menikah jadi ibu. Ibu punya anak. Anda punya tingkah laku. Anda punya lima anak berarti lima macam tingkah laku. Bagaimana cara melolahnya? Anda sepandai mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Ini kan? Melolah tingkah lakunya. Bagaimana tingkah lakunya ini bisa memberi kontribusi terhadap tujuan Anda. Terhadap laba pusat dan kerja pusat. Ini pertama. Yang kedua. Sebagai studi, studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi luarannya mereka berah badar. Kenapa kok mereka malas? Kenapa kok rajin? Itu kan ada pengaruh ya kan? Itu dilakukan. Kalau memiliki studi, Anda akan diumpayai pegawai yang malas, pegawai yang rajin. Kenapa mereka malas? Ada sementara terlambat. Tentara terlambat waktu. Itu kan dilakukan. Nanti Anda akan tahu kenapa mereka malas? Kenapa mereka rajin? Kenapa mereka disiplin? Apa yang mengaruhnya? Paham nggak nih? Jadi studi pelaku ini, studi tentang ini. Bahasa tentang ini aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia. Kalau organisasi tidak mempertahankan pegawainya yang rajin, lama-lama nanti itu akan malas kan? Tujuannya adalah mempelancar upaya pencapaian organisasi. Jadi peningkat laku ini kalau membiarkan, didorong, sehingga mereka peningkat laku ini punya bisa positif dan dapat mencapai tujuan organisasi. Apa bedanya perlaku organisasi dengan perlaku industri? Ada bedanya ya. Kalau keduanya berfokus pada penjelasan tentang perilaku manusia. Karena sama-sama manusia. Ini bersamaannya. Sama-sama berfokus tentang perilaku manusia dalam organisasi besar. Karena industri bukan organisasi. Pistoki industri ini berangkat dari psikologi. Kalau psikologi industri ini berangkat dari ilmu psikologi. Sedangkan kalau pelaku organisasi ini berangkat dari multidisiplin. Banyak ilmu. Ada psikologi, ada sosiologi, ada ekonomi, ada intropologi, ada politik, ada psikologi sosial, dan sebagainya. Itu pelaku organisasi. Jadi pelaku organisasi itu bahkan kumpul dari banyak disiplin ilmu. Tapi kalau psikologi hanya bersebut dari psikologi saja. Psikologi, kejiwaan. Kalau pelaku sendiri juga ada psikologi juga. Macam-macam ilmu ada di sini. Perbedaannya pada basis ilmu dan analisis kajian saja. Jadi bedanya antara perilaku organisasi dan psikologi Jadi perilaku organisasi mempelajari perilaku individu. Bisa ya. Dari individu namanya perilaku kelompok. Perilaku keindividu menentukan perilaku kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Ini mikro. Jadi perilaku organisasi mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Teori organisasi mempelajari struktur, proses, dan performansi organisasi. Ini makronya. Jadi kalau perilaku itu mikro, kalau teori organisasi itu makron. Ini bedanya. Perbedaannya pada unit analisis dan objek kajiannya saja. Kalau kita membahas tentang struktur organisasi, proses organisasi, dan performansi perusahaan, itu namanya teori organisasi. Tapi kalau kita hanya mempelajari, hanya mempercayai tentang perilaku individu, perilaku kelompok dalam organisasi itu namanya perilaku organisasi. Perbedaannya antara perilaku organisasi dan teori organisasi. Kalau teori organisasi itu kita berbicara masalah struktur organisasi. Kita berbicara masalah performansi, kinerja organisasi. Kita berbicara masalah proses organisasi, itu namanya struktur organisasi. Jadi kalau kita berbicara masalah perilaku individu atau kelompok dalam organisasi, itu namanya perilaku organisasi. Paham kan? Jadi perbedaannya terletak pada unit analisis dan objek kajian. Ini apa bedanya? Pendekatan studi perilaku ya. Ada apa pendekatan ya? Ada pendekatan studi perilaku. Jadi ada pendekatan kognitif, ada pendekatan behavioristik, dan pendekatan sosial ledik. Kalau kognitif itu dengan menggunakan apa ini? Pemikiran. Thinking ya. Jadi berdasarkan pada pemahaman seseorang sehap informasi. Anda mempunyai informasi, Anda paham nggak? Anda berpikir. Paham itu kognitif. Pendekatan kognitif. Itu perilaku. Anda melihat dari pendekatan behavioristik. Ini dari behavior. Bahasa respon yang dimuncul pada apabila stimulus. Misalnya kalau Anda lapar, ada makanan, apa reaksi Anda? Itu memang biaya fear. Kalau Anda tidak makan, itu biaya fear namanya. Kalau Anda sekur anjing, diam. Tidak dikasih apa-apa, dia tidak akan diam saja. Tapi kalau ada makanan, tapi tidak dikasih stimulus, tidak akan makan. Tapi ada sekur anjing, Anda kasih makanan, ada stimulusnya sorobel, mungkin akhirnya ada makanan. Akhirnya akan makan. Itu namanya pendekatan behavioristik namanya. Perilaku. Jadi bahasakan respon yang muncul apabila diberi stimulus tertentu. Kenapa Anda misalnya mau belajar pelakonisasi? Pasti ada stimulus ya kan? Ada stimulus kan? Nilai. Saya mau dapat lebih bagus. Saya belajar. Itu dari segi perilakan perilaku. Kenapa manusia mau bekerja dengan rajin? Karena ada stimulusnya. Misalnya mendapatkan gaji, menikmati sehari-hari kan? Sekarang kamu bekerja. Itu perilaku namanya. Kenapa dia mau bekerja keras? Karena ada yang stimulus. Ada lagi pendekatan social learning, pembelajaran sosial, diberasakan pengabungan pendekatan kognitif dan behavioristik. Jadi digabungkan ini, pengabungan satu dua namanya pendekatan social learning dari Al-Abadura. Ya kan? Nah ini. Jadi bagaimana, bagaimana, bagaimana pemasaran tentang informasi, kemana dimulakan perilaku kan? Nah itu. Jadi ada tiga model ya. Jadi ada tiga model. Ada tiga model lingkup dan perilaku organisasi. Pertama, tingkatan individu. Jadi melalui tiga level itu, oleh S.P. Robin, mempelajari perilaku manusia dalam organisasi melalui tiga tingkatan analisis. Pertama, tingkatan individu. Karalistik bawaan di dalam organisasi. Kemudian tingkatan kelompok, dinamika perilaku di kelompok, dan faktor-faktor determinannya. Ketiga, tingkatan organisasi. Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Jadi kita lebih dominikan ke yang pertama. Yang kedua, tingkatan individu. Ini kita juga pelajari sedikit. Nomor tiga sedikit kita pelajari. Yang paling banyak nanti di tingkatan nomor satu. Tingkatan individu karalistik bawaan. Nanti kita akan belajar apa itu persepsi, apa itu kepribadian, apa itu motivasi, apa itu mood, apa itu emosi. Itu macu pada kepribadian. Macu pada individu. Nanti kalau yang ini tingkatan kelompok, misalnya budaya, komunikasi, ketiga, kepemimpinan, itu kelompok, komunikasi, ini dia. Kita lebih dominan, belajar tingkatan individu. Akan menggantikan klasik manusia. Siapa manusia itu? Siapa individu tersebut? Itu punya apa? Individu punya keperbadian, individu punya sikap, individu punya emosi, individu punya mood, individu punya persepsi, individu punya motivasi, apa itu motivasi. Ada berapa macam teori motivasi. Kenapa mereka termotivasi bekerja? Kok ada orang yang tidak termotivasi? Kok orang itu lazim bekerja? Ada apa? Jadi ada pendekatan. Ada pendekatan kognitif, ada pendekatan sosial. Itu kan dari prosesi Anda, nanti akan memperlaku Anda. Kalau saya maaf, karena disitu manajernya baik arti memperhatikan kebutuhan karyawan, saya selalu diperhatikan, saya sudah dihargai. Jadi saya mau bekerja, saya lebih baik. Itu kan dari masih bekerja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak mengerti, tanyakan. Silakan. Kalau mau tanyakan, tidak mengerti. Jadi Anda penting menjadikan. Ini penting. Sangat penting. Mempelajari perilaku organisasi. Itu sekali. Jadi Anda nanti buka usaha, Anda jadi dokturnya, Anda jadi manajernya, Anda harus tahu perilaku organisasi. Harus tahu perilaku manusia adalah perilisi Anda. Kalau Anda tidak tahu perilaku manusia adalah perilisi Anda, tidak, ya habislah perusahaan Anda. Lagi, bangkrut, hidup. Karena Anda tidak bisa mengelola perusahaan Anda. Anda tidak bisa mengelola manusia di dalamnya. Jadi manusia di dalamnya itu Anda kelola dengan baik. Anda perhatikan perilakunya. Kenapa malas? Kenapa tidak kerja? Kenapa rajin? Itu Anda perhatikan. Kenapa dia cuma datang baca koran saja, tidak kerja, main game, itu kenapa? Itu Anda perhatikan. Jadi Anda bisa mengarahkan perilaku manusia itu untuk mencapai tujuan Anda. Ini prosesi. Apa prosesi itu? Prosesi itu suatu proses di mana seorang melakukan penerimaan, penerimaan pengusiasan dan pengimpetasi atas informasi yang diterima dari pelukunan. Coba Anda bayangkan ya. Anda melihat di jalan ini. Di jalan ada gas putih kan Jebra kan? Tempat penyebrangan kan? Yang raja ini tempat penyebrangan itu nyebrang kan? Jebra itu kan? Anda lihat itu seorang laki-laki, laki-laki, dan ibu, bapak-bapak, ibu ya. Laki-laki, bapak-bapak, dan anak kecil. Oke, banyak seragam. Apa prosesi Anda itu? Mereka berdiri berdekatan. Buat nyebrang jalan. Apa prosesi Anda? Ada seorang ibu-ibu, bapak, dan anak-anak kecil pakai bukit selalu sekolah, bawa tas. Apa prosesi Anda itu terhadap mereka? Mau antar anaknya sekolah, Pak? Sekolah, berarti yang laki itu bapaknya. Yang bapaknya itu mamaknya. Itu anaknya. Kenapa Anda itu nyebrang gitu? Kenapa? Alasannya apa? Karena dia mau ngantar anaknya sekolah sebelum itu. Kan mau nyebrang duduk, Pak. Habis itu mau ke sekolah anaknya, ngantarnya. Kenapa Anda nyipukan itu bapak dan ibu? Kenapa Anda prosesikan bahwa itu yang bapak itu bapaknya, yang bapak itu mamaknya, yang kacik itu anaknya, yang tak anak sekolah. Kenapa Anda punya prosesi demikian? Kok bisa ada prosesi demikian? Karena dia gandeng tangan anaknya mungkin, Pak. Tidak ada dekatannya. Ya gandengnya jadi berdekatan gitu. Mungkin mukanya mirip, Pak. Anda kan menengah informasi bapak, kan? Anda kan menengah informasi bapak nih. Anda bayangkan jalan raya, ada jebrak untuk penyebrangan kan? Di pinggir jalan itu ada seorang laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Pakai bapak selagam sekolah. Saat-saat mau nyebrang nih, berdekatan. Nah bagaimana Anda memasihkan mereka? Siapa mereka itu? Anda jawab kan? Itu bapaknya, tua ibunya, dan anaknya kan? Kenapa Anda bisa berpersepsi demikian? Bapak dan ibunya. Karena saya mau jawab. Karena biasanya kan ada orang tua ngantara anaknya sekolah, Pak. Iya lah. Kenapa Anda bisa berpersepsi demikian orang tuanya? Kenapa? Dari mana dasarnya Anda? Mereka itu orang tuanya, bapaknya kan? Mereka itu ibunya kan? Kemudian anaknya, kecil itu anaknya. Karena ada berkembang di sekolah kan? Kenapa gitu? Alasannya apa? Anda bisa berpersepsi demikian orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak gitu? Kenapa gitu? Dasarnya Anda apa? Karena Anda kan dengan bapak informasi bapak, kan ada, Anda tidak lihat langsung informasi bapak ini kan? Gini-gini, gini-gini kan? Anda punya prosesi mereka itu siapa? Betul, Anda masalah. Yang mana betul. Tapi kira-kira, apa dasar Anda bisa mempersepsi mereka itu orang tuanya dan anak? Iya, Pak. Nah, silakan. Menurut saya itu keluarga. Keluarga. Kenapa? Karena anaknya masih kecil, jadi orang tuanya itu... Anaknya sedang ya? Anaknya tidak kecil amat. Sedang gitu kan? Mungkin sempeh lah. Sempeh. Sama, Pak. Menurut saya itu sama-sama mau nyabrak. Iya, anak? Sama-sama mau nyebrang. Jadi kan nunggu. Nunggu mobil dulu lewat. Baru mereka sama... Jadi mereka ada hubungan nggak tuh kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada hubungan ya? Beda-beda ya? Oke. Beda-beda. Itu dasarnya dia, Pak. Jebrang. Nggak ada hubungan. Tapi kalau... Ini prosesi kan? Menurut si Agus tadi. Si Agus itu nggak. Nggak ada hubungan tuh. Nelaki orang lain. Cuma dia sama-sama mau nyebrang gitu. Ya, Pak. Gitu kan? Ya, betul, Pak. Itu persepsi kan? Itu namanya persepsi kan? Ya, Pak. Ini di situasi jalan raya ya. Di situasi jalan raya. Bukan di rumah ya. Bukan di rumah. Tapi di situasi jalan raya. Namanya kan? Sekolah itu sekolah gitu kan? Ada bank. Ada apa-apa macam. Agus yang lebih tepat Agus. Dia nggak ada hubungan apa-apa. Anak itu nggak ada hubungan. Dia tuh sama-sama mau nyebrang ya. Kebetulan berdekatan. Posesinya tuh saling berdekatan kan? Sehingga seolah-olah. Yang laki itu bapaknya. Yang kemudian ibunya. Mungkin dari saudara-saudara. Apalagi ya. Mulai di kedekatannya ya nggak. Tapi kalau dia dari itunya kan. Dari itu kan. Seolah-olah itu bapak dapat. Dia kan itu apa nih. Tidak ada hubungannya. Dia yang sama-sama menyebrang ya. Sama-sama nunggu. Nunggu apa nih. Nunggu peraraan yang menyewatkan. Sama-sama menyebrang. Kebetulan. Berdekatan ini nggak? Seolah-olah itu. Mereka tuh orang tuanya. Itu namanya persepsi. Anda pernah nggak naik bis. Dari poncana ke tempat Anda tuh? Pernah, Pak. Anda lihat nggak pohon kelapa? Kan bergerak kan? Ya. Itu kan ada persepsi. Apakah pohon kelapa itu berat atau diam. Waktu Anda tuh. Kaya gerak gitu kan. Gua ada persepsi Anda tuh. Lepas itu. 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 Lepas itu bergerak nggak? Pernah kelapa kan diam kan? Ya. Tidak bergerak kan? Apa yang bergerak? Kan bisnya. Itu persepsi kan? Ini selalu bergerak gitu kan? Itu informasi yang terima. Diolah oleh poncak indah Anda. Itu pandangan Anda. Ya kan? Anda itu nama persepsi. Jadi satu proses kognitif. Orang dalam membuat informasi. Jadi setiap waktu punya persepsi. Kan gitu. Anda melihat cewek. Satu cewek. Berdiri di depan. Beda-beda pernah tuh. Ada yang cantik. Wah jelek. Ada orang orang nih. Ada yang 60. Ada yang 70 kan? Itu beda-beda pendapat. Kenapa 60? Saya suka hidupnya. Saya suka 60 lah. Ya kan? Kalau saya 70. Jadi bagus. Butuh kepadanya bagus. Beberapa kan? Itu nama persepsi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu apa saja. Jadi karakter yang mempengaruhi persepsi itu apa saja. Jadi karakter yang mempengaruhi persepsi itu apa saja. Misalnya ada data bangun sekolah. Ada pendidikannya gimana. Pengalaman gimana. Itu kan itu dipengaruhi kan? Atau karakter yang dipersesifikannya. Kedekatan tadi kan? Dan konteks situasi. Ini tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Pertama karakter yang mempengaruhi persepsi. Kemudian karakter yang dipersesifikan. Dan ketiga konteks situasi. Situasi konteks. Konteks situasi gimana kan? Tadi itu bapaknya itu. Yang membuat itu ibunya. Yang kesitu anaknya. Karena ada situasinya apa? Karena situasi tadi itu mendukung berdekatan. Pendekatan kan? Jadi. Kadang-kadang yang mempengaruhi pengalaman itu. Kalau pendekatan itu pasti bapaknya itu. Ada pengalamannya itu. Pengalaman yang mempengaruhi persepsi. Kalau tidak, tidak benar. Dia cuma mau nyeblang ya. Sebetulnya mau nyeblang sama-sama. Sebetulnya mungkin itu kan. Yang dewasa itu membimbing yang kecil kan. Untuk nyeblang sama-sama gitu kan. Dan perempuan juga yang bukan suaminya. Bukan keluarganya. Dia memang nyeblang juga. Sama-sama. Biar sama-sama aman gitu kan. Biar sama-sama itu. Itu persepsi kan. Jadi ini karakteristik orang. Orang yang mempersesinya itu kebutuhan. Ini kan kebutuhan. Ada pengalaman, eksperian, norma-norma, sikap, kepribadian. Ini perilaku nih. Perilaku ini adalah kebutuhan. Ya kan? Kebutuhannya. Kenapa orang mau kerja? Karena ada kebutuhan kan. Pengalaman. Kenapa ada kerja yang bagus? Karena ada pengalaman kan. Dan norma-norma. Sikapnya. Kepribadiannya gitu kan gitu. Jadi ini kebutuhan. Ini kebutuhan apa nih? Karakteristik dari persever. Orang yang mempersesikan. Kebutuhan, pengalaman, norma-norma, sikap, kepribadian. Manusia punya pribadi ya. Kepribadian itu akan juga mempengaruhi tiga laku. Kan gitu kan? Berlaku. Nanti kita akan melihat apa itu kepribadian. Kita akan belajar tentang teori kebutuhan. Soalnya ini salah satu nih. Kita juga akan belajar tentang value, nilai-nilai, budaya kan. Kita akan belajar tentang sikap, apa itu sikap. Apa itu kepribadian. Kita akan belajar. Nanti kita akan ada tes kepribadian kan. Ada maksud tipe orang apa? Tipe orang apa anda ini? Nanti kita akan tes satu-satu kan. Dan sebagainya. Jadi kalau konteks situasi ini tadi, situas konteks ini ada physical setting, ilusi. Culture and social setting. Ano-norma, tabu. Ada yang normal, ada yang tabu kan. Aturan, setting sosial dan budaya. Ada namanya setting organisasi. Power distance dan empowerment. Kita akan belajar juga ya. Ini pembuka aja. Kita akan belajar satu-satunya semua. Kita belajar nanti. Tentang budaya. Tentang sosial kan. Tentang organisasi. Opportunity for distance. Opportunity empowerment. Kita akan belajar. Ini penampakan. Perlaku. Kalau anda kan saya nonton TV kan. Tentang iklan kan. Ini kan anda nyaksikan orang. Bergerak kan. Perlaku. Bagaimana posisi anda tetap iklan tersebut kan. Anda berpikir kan. Kalau di iklan kan ada penampakan. Perlaku. Ini jadi faktor-faktor ya. Ini faktor-faktor yang berlaku semuanya. Ini faktor-faktor yang mempunyai prosisi ya. Ini faktor-faktor yang mempunyai prosisi ya. Ini faktor yang mempunyai prosisi ya. Ini faktor yang mempunyai prosisi ya. Pertama faktor eksternal. Yaitu intensitas. Kalau anda melihat teknisi dari jauh itu kecil atau besar? Teknisnya kecil kan? Kamu tidak tingginya? Sama kan? Sama. Ukurannya kan? Karena anda dari jauh kan? Anda lihat bintang di langit kecil tidak? Padahal? Besar. Itu dari ukurannya kan? Gerakan. Gerakan. Banyak gerakan ya. Anda berak itu bagaimana bisa anda? Pergaulah. Tadi yang ibu ini novelty, familiarity kan? Tadi yang anda itu ini novelty, familiarity ini kan? Anda katakan, oh itu ibunya, itu bapaknya. Berarti ini familiarity kan? Novelty kan? Kalau internal ini proses belajar motivasi keperibahan, keperibahan akan berpada prosesi anda. Berarti kita akan belajar ya. Jadi itulah perilaku organisasi kan? Jadi kita nanti belajar perilaku organisasi itu melibatkan banyak ilmu. Ada ilmu sosiologi, ada ilmu psikologi, ada ilmu ekologi, ada ekonomi, ada kepemimpinan, ada komunikasi, ada ilmu apa gitu ya? Ada banyak sih ilmu psikologi sosial ya? Ilmu politik. Jadi kalau anda ingin menghasilkan laku organisasi, anda juga harus belajar tentang, belajar psikologi. Belajar ilmu psikologi, belajar antropologi, belajar sosial. Apa itu antropologi ilmu? Itu antropologi. Adat istiadat itu antropologi kan? Bagaimana adat orang Jawa, bagaimana adat orang sendak, adat orang Melayu gimana? Itu namanya antropologi. Budaya orang kan? Kalau sosiologi itu kemasyarakatan. Bagaimana cara hidup bermasyarakat? Sosiologi kan? Kalau politik itu apa? Politik itu bagaimana mempengaruhi orang. Ilmu tentang mempengaruhi orang gimana? Itu politik, bagaimana mempengaruhi orang. Tidak mudah mempengaruhi orang ya. Singkara itu mau membantu anda mencapai tujur anda. Ini ilmu politik. Dosen punya ilmu politik. Pemimpin juga harus punya ilmu politik. Selama manajar juga harus punya ilmu politik. Jadi ini sekalian perilaku. Nanti dalam semester ini kita akan belajar tentang perilaku manusia di tempat kerja. Artinya pelaku pegawai, pelaku karyawan. Bagaimana anda punya pegawai, bagaimana anda mengatakan pegawai anda, supaya pegawai anda rajin bekerja untuk mencapai tujuran anda. Karena kalau anda punya bisnis, anda harus memahami ini. Kita akan membahas tentang tiga level. Ada level individu, ada level kelompok, ada level organisasi. Tapi kita akan banyak bahas tentang ide dari level individu. Kelompok sikit, dan mesin sikit. Yang banyak-banyak itu di individu. Karena kita akan membahas tentang motivasi, kita akan membahas tentang mood, emosi, kita akan membahas tentang sikap, kepribadian, kita akan belajar. Persepsi, kita akan belajar. Apa itu persepsi, apa itu apa saya mau pengaruh persepsi, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kita akan tetap hari Senin pakai Zoom. Nanti bapak buka, Anda buat list nama. Nanti sebelum pakai Zoom itu, Anda diminta untuk memberi kata pembuka. Kedepannya, setiap masa bicara. Ada semua nama anda, ada di mana, bagaimana keadaan anda, kenapa anda masuk Zoom, dan apa yang anda kata tentang topik ini. Apa yang anda kata tentang topik ini. Misal kita minggu depan bahas tentang dinamika kelompok. Anda tahu apa yang anda kata tentang dinamika kelompok. Anda cek dulu bahannya, bicara. Jadi setiap masa itu harus bicara. Satu-satu. Nanti ini absen pertama. Nanti ada komentar penutup. Komentar penutup nanti itu absen kedua. Jadi kalau anda tidak datang, kalau hasil pertama datang, yang kedua sudah datang, berarti anda tidak berhadir. Apa manfaat, apa yang anda dapatkan dari kuliah pada siang ini. Saya belajar topik ini, manfaat yang saya dapat prolek adalah ini. Jadi ke depannya itu nanti. Kita tahu apa topik ke depannya. Anda cari-cari informasi, cari buku apa. Bahkan nanti ada cara di Google banyak. Menurut topik ini, ada cara di Google apa topiknya, bagaimana. Nanti anda mengungkapkan waktu pemuka, kira-kira tentang apa topik ini. Misalnya apa topik ini. Di semua masih satu, nanti bicara semuanya. Nanti di Google Bapak semulis nama-nama, masih mengambil pelaku organisasi. Ini kelas A1. Per kelas A1 siapa? A2 siapa ya gitu kan. Walaupun gabung, tapi nanti tulisnya per kelas. Ini nama A1. A2 ini gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Kalau ada cukup scan ya. Enggak ada Pak. Ini Bapak saya punya di Google. Sampai jumpa minggu depan. Salam saya selalu. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat jumpa. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan bapak-bapak dulu ya. Ijin kabur, Pak.